Salam selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zed Ferry Malam hari ini berjudul Dihormati Tuhan Satu hal yang kita harus mengerti bahwa dengan kehendak bebas yang kita miliki Kita dapat menentukan siapa yang kita pilih sebagai yang termulia Yang terhormat dan yang bernilai atau ternilai yang paling mahal dan paling berharga dalam hidup kita Kehendak bebas kita bukan hanya menyangkut tindakan yang terkait dengan moral Melainkan juga terkait dengan penghargaan kita kepada objek tertentu Mari kita tidak kehilangan kesempatan selama kita masih hidup di dunia ini Dimana kita diberi Tuhan kesempatan untuk memilih Apakah kita memilih Tuhan atau memilih yang lain Harus diingat bahwa hal ini sangat menentukan nasib kekal kita Kita harus memilih Tuhan sebagai yang paling berharga dalam hidup kita Walaupun daging kita masih menolak Bahkan jiwa kita ikut memberontak Jiwa yang sudah tercemari oleh hasrat-hasrat duniawi Ambisi-ambisi duniawi Tetapi kita bisa tetap menundukkan daging dan jiwa kita untuk memilih Tuhan Memilih Allah sebagai yang berharga dalam hidup Kita bisa mengatakan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berharga dalam hidup ini Kita bisa memilih bahwa harta kita satu-satunya di dunia ini adalah Tuhan Adalah alas saja Kalaupun kita studi, berkarir, bekerja, memiliki pasangan hidup, memiliki anak dan semua fasilitas Maka itu bukan kita anggap sebagai tujuan pencarian hidup kita Tujuan pencarian hidup kita hanya satu Tuhan Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan mengalami dia Bagaimana kita bisa mengalami apa yang dialami Abraham Bagaimana kita bisa mengalami apa yang dialami oleh Musa Mereka bisa bertemu muka dengan muka dengan Allah Dan berjalan dengan Allah Tentu Allah tidak akan berjalan dengan orang yang hidupnya najis Yang hatinya jahat Yang hatinya bengkok Yang hatinya tidak tulus Dan Allah tidak bisa berjalan dengan orang yang tidak menghormati dia secara patut Allah tidak bisa berjalan dengan orang yang tidak menghormati dia secara pantas Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang maha agung itu patut menerima seluruh persembahan hidup kita Artinya kita harus rela meninggalkan segala sesuatu dan menganggapnya tidak bernilai Kita bisa memiliki semua atau segala sesuatu yang dapat kita raih Tetapi kita tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang berharga Dan kalau kita menganggapnya sebagai bukan sesuatu yang berharga Maka kita dengan rela akan menggunakan semua itu untuk kesukaan dan kesenangan hati Allah Jadi kita juga bisa memenuhi seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain Kita melakukannya semua itu untuk kemuliaan Allah Ini pilihan Dan kita memilih Allah sebagai satu-satunya yang berharga Ada orang-orang yang tidak memperlakukan Allah secara patut Pada jam-jam dimana kita harus mendengarkan firman Tuhan Kita harus bisa meninggalkan semuanya dan duduk diam di kaki Tuhan Mendengarkan firman dan pada waktu kita memiliki kesempatan untuk mencuri Kita berkata tidak Kita memiliki kesempatan untuk berjina kita pun berkata tidak Pada waktu kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak melukai hati Allah Kita tegas berkata tidak Inilah sikap yang menghormati Tuhan secara patut Menghormati Tuhan secara pantas dan inilah langkah-langkah memilih Tuhan Menghargai Tuhan, menghormati Tuhan Kalau kita melakukan hal ini dengan benar Maka ketika kita ada dalam pertemuan doa bersama Atau pada waktu kita berlutut di kaki Tuhan dalam doa pribadi Kita bisa menjumpai dia Dan bisa merasakan perjumpaan itu Dan sungguh itu sangat membahagiakan Sampai menjadi edik atau ketagihan bagi kita Kalau dulu kita kecanduan dengan film Kecanduan dengan hiburan-hiburan Kecanduan dengan hobi-hobi Sekarang kita kecanduan dengan Tuhan Jangan meninggalkan dunia sebelum kecanduan dengan Tuhan Sebab orang yang masih kecanduan dengan berbagai hobi Kesenangan, barang branded, kendaraan, tas, pakaian, dan lain-lain Adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan secara patut Dan dia juga tidak patut dihormati di hadapan Allah Tentu tidak salah mempunyai barang branded Arloji bagus, mobil bagus, rumah bagus Kalau itu bagian kita dan Allah memberikannya Tetapi kalau itu menjadi kebahagiaan kita Menjadi kesenangan kita Seakan-akan itu bisa kita miliki di samping Allah Itu berbahaya Kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan kita Kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita Tidak ada yang lain Dan itu harus terus diupdate Diperbaharui setiap hari Bangun tidur Kita menghadap Tuhan Kita mengambil keputusan bahwa hanya dia satu-satunya tujuan hidup kita Hanya dia satu-satunya yang berharga Kita bekerja Kita melakukan segala sesuatu Kita lakukan untuk Tuhan Mau tidur Kita diam Kita merenung Di pembaringan bahwa kita memilih Tuhan Bahwa Tuhan satu-satunya yang berharga dalam hidup ini Tidak ada yang lebih berharga Dan memang hanya dia yang berharga Dan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup ini Maka kita akan dihormati Tuhan suatu saat dihadapannya Di hadapan Bapak Di depan para malaikat Karena selama hidup di bumi Kita menghormati dia secara patut Dan ini menjadi gairah hidup kita Yang menyemangati hidup kita Yang membuat kita bergerak Dan melakukan segala sesuatu yang digerakkan Oleh cinta kita kepada Tuhan Hormat kita kepada Tuhan Namun perlu diingat bahwa Kesempatan ini tidak akan terulang Sekali selama-lamanya Kita akan sangat menyesal Kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini Ini adalah harga yang harus kita bayar Untuk memiliki Allah Yaitu menjadikan dia sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup ini Mari kita belajar Di tengah-tengah fitnah dan hinaan yang kita terima Kiranya hal ini justru memicu kita untuk hidup semakin benar Kita malah harus berterima kasih kepada orang-orang yang membuli kita Memandang kita sesat Bahkan menilai kita buruk Baik orang jauh maupun orang dekat Karena melalui mereka kita jadi lebih mengoreksi diri Kita harus berjuang untuk bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah Untuk menjadi anak kesukaannya Jika dulu kita punya kesombongan Mau berharga Mau dianggap lebih baik dari orang lain Dinilai lebih mulia Atau lebih rohani Dan lain sebagainya Tetapi dengan kondisi dan proses itu Akhirnya kita hanya mau mencari kemuliaan di hadapan Tuhan Mencari nilai diri di hadapan Allah Mencari pujian di hadapan Tuhan Bukan di hadapan manusia Coba kita renungkan betapa malangnya manusia yang hidup tanpa pengharapan Bangun Bangun Kerja Malamnya tidur Besok bangun lagi Makin tua Sakit-sakitan Lalu meninggal Tragis sekali Kalau kita tidak punya pengharapan Tapi kita punya pengharapan pada langit baru dan bumi baru 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 Oleh sebab itu mari kita selesaikan semua dan sungguh-sungguh berkemas-kemas pulang ke surga Pokoknya kita nekat menjadi orang yang suatu hari disambut oleh Tuhan Hari ini terserah orang mau bicara apa kepada kita Tapi kita mau disambut Tuhan Di dalam kerajaan surga Dan di pengadilan Tuhan nanti Semua akan terbuka Demikian kebenaran firman Tuhan Selamat berjuang Selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih